Kapal Perang atau Vegat Rusia dipersenjatai dengan rudal hipersonik Sikot. Kapal perang tersebut berlayar untuk melakukan perjalanan melintasi samudera Atlantik, samudera Hindia, dan Laut Mediterania. Hal tersebut pun telah diumumkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo. Ia mengatakan pelayaran laut jauh Laksamanan Gorskov ditandai dengan upacara masuknya fregat kelayanan tempur. Bahkan dalam upacara tersebut dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Pertahanan Rusia menyatakan kapal perang itu dilengkapi dengan peluru kendali. Perlengkapan ini dilakukan untuk menangani masalah yang ada di laut. Ia menekankan bahwa upaya utama selama kampanye akan fokus pada perlawanan terhadap ancaman Rusia. Selain itu, kapal serang itu akan menjaga perdamaian dan stabilitas regional bersama dengan negara-negara sahabat. Namun baik Menteri Pertahanan maupun Armada Utara tidak menentukan jumlah rudal hipersonik Sikot yang akan dibawa fregat dalam pelayaran ini. Komandan kapal yakni Igor Krogmal melaporkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan versi antikapal. Selain itu, kapal tersebut juga dilengkapi dengan serangan darat dari keluarga rudal jelajah subsonik Kaliber. Seperti yang diketahui, rudal jelajah Kaliber telah banyak digunakan untuk menyerang sasaran ke Ukraina. Tak hanya rudal Kaliber, kapal perang ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah Meriam Utama 130 mm, sistem rudal permukaan ke udara S-350. Sebelumnya, Vladimir Putin telah mengumumkan pelayaran kapal tersebut pada 21 Desember 2022. Dalam pengumumannya, ia mengatakan kapal perang yang dilengkapi dengan rudal hipersonik Sikot akan beroperasi mulai Januari 2023. Di waktu yang bersamaan, Armada Utara mengatakan bahwa kapal tersebut telah menyelesaikan persiapan untuk pelayaran jarak jauh. Sementara Rusia telah melakukan uji coba rudal hipersonik Sikot pada Mei 2022 silap. Pelatihan tersebut dilakukan di Beren dan berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Rudal hipersonik multiguna Sikot yang dirancang untuk menyerang target laut dan darat memiliki jangkauan lebih dari 1000 km. Selain itu, rudal tersebut dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan sekira 11 km per jam. Sebelumnya, pada tahun 2020, Rusia mengatakan bahwa Sikot telah mencapai tahap produksi masal. Rudal itu bisa menghindari pertahanan Amerika Serikat yang paling canggih sekalipun. Semua senjata hipersonik dapat menghindari sistem pertahanan antirudal konvensional karena memiliki lintasan balistik atmosfer yang rendah. Hal itu dikarenakan Rusia secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan senjata untuk mencapai targetnya. Upaya tersebut dilakukan untuk menurunkan jumlah yang dibutuhkan oleh pembelah HAM untuk bereaksi. Menanggapi kapal perang tersebut muncul pertanyaan soal kemungkinan kapal Rusia bertabragan dengan kapal NATO. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya kapal perang proyek 22350 berlayar di Samudera Atlantik. Pada April 2021, Laksamana Kasatonov yang bergabung dengan Armada Utara Rusia melesekkan tugas penyebaran jarak jauh pertamanya. Kapal perang tersebut melintas dari Laut Mediterania dan memasuki Samudera Atlantik. Layaran Laksamana Gorskov yang direncanakan kemungkinan akan terlihat seperti proyeksi yang sangat kuat dibanding yang lainnya. Namun, layaran laut jauh juga signifikan ketika NATO pimpinan Amerika Serikat meningkatkan aktivitas maritimnya di Mediterania dan Samudera Atlantik untuk menghalangi Rusia. Pada bulan November silam, Angkatan Laut NATO mengadakan manuver selama sebulan di Atlantik dan Laut Mediterania. Laut ini termasuk lima kapal induk dan beberapa kapal perang. Pada saat itu, jurubicara NATO Oana Lungesju mengatakan pengarahan tersebut memperlihatkan kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh aliansi. Kemungkinan Laksamana Gorskov Rusia akan bertemu rekan-rekan Eropa mereka saat dalam perjalanan laut jauh yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatannya. Terima kasih telah menonton!